Pemirsa apa yang digali oleh tim Propam Polda Jawa Barat dengan memeriksa penyidik kasus Vina Eki? Kita akan bahas bersama dengan Wakapori tahun 2013-2014 Komjenpo Purnawirawan Ugroseno dan juga Guru Besar Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Ugroseno dan Adrianus. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, kita ke Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak, sebelum Anda menjabat sebagai Wakapori ini, sempat menjabat sebagai Kadih Propam. Dan apakah hasil pemeriksaan Propam ini akan mampu mengubah BAP atau bahkan menambah BAP baru, Pak? Jadi gini, tidak menambah atau merubah BAP baru. Jadi ditemukan kira-kira ada pelanggaran etika, profesi, apa yang dilakukan oleh para penyidik waktu itu. Jadi inilah nanti akan bisa membuka tabir sebagai contoh. Misalnya, apakah pengamanan kemudian pemeriksaan TKP itu sesuai prosedur? Ya kan? Kalau tidak sesuai prosedur, prosedur dicek berarti ada bagian dari obstruction of justice. Yaitu sengaja mengaburkan TKP itu tidak boleh. Nah, kalau TKP nanti sudah ditemukan ada pelanggaran, ini berikan masukan kepada para penyidik yang memang rencana akan membuka kembali kasus ini secara terang-benerang. Jadi semua nanti akan kembali ke TKP dulu, itu yang pertama. Jadi kalau merubah atau menambah BAP itu tidak akan mungkin. Karena persikara ini sudah sampai sidang sampai tingkat pengadilan dan sudah diantakan inkrah seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau misalkan sudah dinyatakan inkrah, sudah sampai ke pengadilan Pak Groseno, apa mungkin yang akan diterima oleh penyidik-penyidik sebelumnya kalau seandainya memang di sana terjadi ada yang miss, ada kesalahan dalam melakukan penyidikan dan juga menyelesaikan kasus ini 8 tahun yang lalu? Jadi untuk pelanggaran berkaitan etika profesi itu akan dilaksanakan setelah dengan perusurnya melalui sidang kode etik. Tapi kalau temuan-temuan bukti baru itulah yang merupakan nanti akan menjadi fakta baru yang bisa diajukan melalui PK. Sehingga kasus ini akan dibuka kembali dengan bukti-bukti baru tadi. Inilah yang diperlukan untuk bisa melihat kasus itu yang sebenarnya. Tapi yang jelas dengan tim yang ada itu harus dibuka kasus ini sejelas-jelasnya sehingga publik dan hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Baik. Pak Ugro, berarti dengan misalnya ada bukti baru untuk PK, dengan kata lain para terpidana ada lima ini, dengan kata lain ini bisa mengubah juga hasil putusan para terpidana sebelumnya Pak Ugro? Ya di PK nanti bisa ditembus seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran nanti akan menjadi, dan keadilan menjadi panglima di negeri ini seperti itu. Jadi kalau memang tidak salah, ya nyatakan tidak salah seperti itu. Ya sekarang saya ingin menuju ke Pak Adrianus. Pak Adrianus kalau kita ingat-ingat hari ini kalau tidak salah sudah 10 hari sejak Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa kasus PINA ini harus diunsur tuntas sejelas-jelasnya setransparan mungkin. Kemudian kita ketahui bahwa ini direspon pula dengan adanya di Propam yang mendatangi Polres di Cirebon. Anda melihat perkembangan kasus ini seperti apa? Apakah memang mungkin akan nanti terbuka dengan jelas karena di Propam sudah turun di tangan di sana dan apakah kira-kira proses ini akan bisa berlangsung cepat? Karena sudah satu bulan kasus ini menjadi sebuah pembicaraan di luar masyarakat sana. Pak Adrianus. Sejak PG ditangkap dan ditahan, polisi kan punya kewenangan untuk menahan dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan oleh KUHAB. Dan itu belum melampaui waktu yang ditetapkan itu. Karena kalau sudah, maka penahanan PG menjadi tidak sah dan dia harus dibebaskan demi hukum. Nah, kita sekarang mau main hukum atau main politik sih? Atau main tekanan masa? Menurut saya, Pak Guru saya bingung. Kenapa Propam harus masuk dalam situasi seperti ini? Salahnya di mana? Kalau kita bicara mengenai salahnya pada saat pengusutan penyelidikan-penyelidikan pada kasus pada tahun 2016. Itu terseksikan bahwa terjadi, betul yang dikatakan oleh Pak Ugro, Obsession of Justice. Tapi mana fakta yang mengatakan itu? Benar bahwa begitu banyak statementnya, tapi kan nggak ada yang akurat. Contoh misalnya, PH-nya Saudara Tatal, katanya mau mengajukan PK. Sampai hari ini nggak ada. Katanya ada orang yang memiliki kesaksian tentang PG bahwa terima gaji dan seterusnya. Lalu kemudian bisa dibantah oleh yang lain. Jadi saling bantah. Nah, artinya adalah bahwa ketika PH mau mengajukan peradilan sendiri pun, sampai hari ini tidak. Jadi kita ini mau main hukum atau mengedepankan opini publik atau politik sebetulnya. Jadi mohon maaf nih teman-teman media nih. Saya rasa kalau dari segi hukumnya kita masih on the track ya. Bahwa ketidakpuasan saya kira benar dan memang harus begitu. Tapi kan begini, tentu dari pihak PH pasti akan mengedepankan fakta-fakta yang memberatkan. Nah, itu semua yang meringankan. Maaf. Dan itu semua ditampung oleh kepolisian, diperiksa, dimasukkan dalam BAP, akan dibuat gelar perkara khusus gitu ya. Nah, itu kan yang belum terkejadian. Nah, apakah mungkin kalau misalnya hal-hal yang meringankan PG itu kemudian tidak ditampung oleh polisi? Bisa ya. Tapi kan ada jaksa yang akan mengecek hal itu dan juga nanti akan dicek lagi di pengadilan pada saat PG diajukan ke pengadilan. Mengapa hal-hal yang meringankan malah tidak masuk dalam BAP? Jadi dengan kata lain, kita fokus pada konteks hukum acara yang ada saja. Benar bahwa betapapun begitu, kita harus lihat misalnya, bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi tata, maka jalan selanjutnya adalah ada PK. PK yang selama ini diomong-omongkan tapi tidak muncul juga. Kedua, bagi PG. Betul bahwa nanti ketika sudah ada, kemarin kan tadi dibuka hotline baru begitu ya, maka ada kemungkinan ketika ada fakta-fakta baru yang melemah kedugaan polisi, polisi boleh bikin SP3. Betapapun nanti akan diserang oleh internal sendiri, lebih banyak juga oleh jaksa, tapi boleh bikin SP3. Atau lanjut ke pengadilan, dan kemudian pengadilan membebaskan. Itu bagus banget. Dan yang juga kemudian repot secara hukum adalah, bagaimana nasib dari, berapa, tujuh atau enam warga bina, pelaku yang sekarang menjalani pidana, dan menjadi berstatus warga binaan. Ini bagaimana mengadakannya? Kita dalam hal ini, secara hukum pidana dan hukum acara pidana, tidak punya mekanisme untuk itu, ketika yang bersakutan sedang menjalani pidananya. Nah, dalam hal ini mungkin benar yang dikatakan oleh Pak Anton Carlian, eksaminasi sebagai sesuatu yang bisa menghentikan semuanya ini, dan membalikannya ke titik nol. Masalahnya adalah bahwa, mana ada eksaminasi yang pernah seperti itu. Jadi dengan kata lain, kembalilah pada kontes, bahwa kita sedang berada dalam kontes hukum, dan bukan main politik, atau bukan main tekanan masa. Ya, baik. Ini cukup menarik. Berbicara Pak Adrianus, mengatakan jangan main tekanan politik, jangan main tekanan hukum, jangan main tekanan masa. Memangnya kalau menurut Pak Adrianus, ada mengarah ke sana kah? Sampai Pak Adrianus muncul statement itu. Sesaat lagi akan dijawab. Usa jadah berikut pemirsa kami kembali. Kita lanjutkan dialog kapal petang, Hormusas, bersama Adrianus Melara, dan juga di studio sudah ada Pak Ugroseno. Kita tadi sudah mendengar bagaimana mengenai penyataan dari Pak Adrianus, yang dimatakan ini ada dugaan tekanan politik, dan juga tekanan hukum. Pak Ugroseno ini seperti apa dari penyataan yang Pak Adrianus sampaikan tadi? Iya, kalau tekanan politik, saya rasa ini kan pembunuhan. Politik pembunuhan juga tidak ada. Pembunuhan politik pasti juga tidak ada. Jadi kalau saya melihat ini, murni pidana pembunuhan atau mungkin penganian dengan memberatan dengan berbagai motif yang belum terungkap di sini. Itu saja. Nah, Pak Ugroseno, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi, memang ada beberapa poin sepakat dengan Pak Ugroseno. Tapi kalau kita tangkap, tampaknya kayaknya belum penting dulu lah di Propam turun untuk memanggil pihak-pihak polisi di Cerebon. Kalau menurut Pak Ugroseno, apakah memang saat ini tidak penting, atau saat ini yang pertama kali yang harus kita telusuri, kita lihat dulu polisinya 8 tahun yang lalu kerjanya seperti apa? Atau yaudah ini kasus yang sudah ada, kita teruskan saja prosesnya? Ya, sebetulnya ini paralel begini ya. Kita sangat berterima kasih kepada Presiden-Presiden waktu itu, di mana Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 itu menyatakan profesi kepolisiannya adalah profesi yang mulia. Jadi untuk mengawasi profesi kepolisian ini adalah Propam, profesi dan pengamanan di sini. Jadi kita harus berterima kasih sekarang lahir Propam. Nah, dengan situasi yang seperti sekarang ini, Propam nanti akan melihat ada apa sih sebenarnya dalam penyidikan kasusnya yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan, ya katakanlah kelalaian, atau mungkin ada kesengajaan, nah di sini Propam turun akan meneliti di sini. Karena yang bisa melihat kembali apakah penyidikan itu benar atau tidak, ya tidak ada fungsi lain di dalam tubuh kepolisian yang bisa mengontrol ini. Satu-satunya Propam. Nah, kalau Propam menentukan, contoh misalnya, kita dengar TKP. TKP ditemukan korban di mana? Kan berbeda-beda nih. Nah, kalau itu bisa ditemukan TKP-nya tidak sesuai dengan TKP waktu di berkas pertama, ini fakta baru. Nah, fakta baru ini nanti akan menjadi dasar PK bahwa perkara itu sudah salah menentukan tersangka, salah membuat berita acara, dan sebagainya. Ini kan bisa memberikan kesempatan kepada para terpidana tadi untuk mengajukan peninjuan kembali seperti itu. Baik, tapi Pak, apakah dengan turunnya di Propam ini, apakah seperti itu sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ada yang salah dalam proses penyidikan, terutama pada 8 tahun lalu, Pak? Ya, kalau persoalan itu tidak mencuat ke permukaan, ya kan? Ya, sama dengan beberapa kasus seperti rekan saya di Sulawesi Tengah itu, bukti yang digunakan waktu maju ke sidang, bukti palsu. Tapi kan siapa yang akan memperiksa? Nah, kalau eksaminasi kan biasanya selama dalam proses persidangan itu masih berjalan, ya kan? Tapi kalau sudah selesai sini, yang mau di-examinasi, apa kalau tidak ada bukti baru? Kan sama dengan yang lama saja, ceritakan apa adanya seperti itu, kan? Makanya penyidik itu pekerjanya cukup berat. Kalau jaksa kan hanya menuntut dan hakim memutuskan untuk mengadili sesuai dengan apa yang disampaikan di depan sidang pengadilan untuk menciptakan keyakinan hakim di situ. Jadi memang yang paling berat di penyidikan ini. Penyidikan kalau tidak dikontrol dengan sebaik-baiknya, biasanya yang dibaca ya berita acara sama apa nanti keterangan-keterangan di pengadilan itu saja. Itu saja. Nah, Pak Ugruseno, dulu kan berada di Profam ya, Pak. Kalau nggak salah di Profam dulu, Pak Ugruseno. Kalau menurut Pak Ugruseno, dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini, 8 tahun yang lalu, kemudian di Profam akhirnya turun ke bawah begitu. Ini memang ada sesuatu yang salah di 8 tahun yang lalu? Ya, dugaan seperti itu pasti ada. Makanya kan Profam ada Pamina. Pamina nanti kan menyelidiki. Misalnya, contoh, di kejadian ini, di TKP katanya ada pemerkosaan. Ada nggak memeriksaan cairan sperma, misalnya gitu? Ditemukan nggak di situ? Kemudian diperiksa di Anan nggak? Kenapa nggak diperiksa? Nah, di sini kan Profam perlu memberikan masukan seperti itu. Makanya yang dinis di Profam biasanya sudah berpengalaman di reserse dan sebagainya. Di situ. Jadi, jangan sampai nanti seperti contoh Peggy sekarang, ya kan? Peggy ini, kawan-kawannya sudah sidang, sudah selesai. Apakah dia akan di BAP baru lagi? Ya kan? Di BAP baru nanti menjadi tambahan berkas. Peggy kan sebagai seorang tersangka saat ini katanya gitu ya. Belum masuk ke terdakwa, terpidana. Nah, keterangan tersangka di alat bukti sebagai KUHAP itu tidak diprioritaskan. Yang ada keterangan terdakwa. Bagi saya, kalau yakin bahwa Peggy ini pelaku, ya segera sama juga dengan berkas yang 8 terpidana sebelumnya, langsung sidang. Jadi, tidak menimbulkan polemik-polemik lagi. Kalau masih diminta ditahan dulu dan sebagi tahun lama, ya nanti orang bertambah curiga. Tidak ada apa sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin kalau langsung disidang, masyarakat di luar sana juga merasa, wah ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Karena di luar sana masih banyak yang meragukan bahwa Peggy ini memang pelakunya. Di luar sana, Pak Ugro. Ya, justru ada keraguan-keraguan atau pendapat masyarakat yang masih meraguan seperti itu. Ya, kepolisian ya, kan ada Kapolri ini. Melihat bahwa perlu diteliti kembali sebelum Peggy disidangkan. Ya, 8 terpidana mungkin sudah proses selesai. Mungkin dia nanti melalui PK. Nah, coba kasus ini dilihat secara-serinya. Ada apa sebenarnya terjadi berangkat dari TKP? Ya kan? TKP kan sudah berulang-ulang beberapa pejabat reserse seperti itu. Sekarang sudah bintang pula Pak Krisnamurdi kan. TBC apa? Turnback crime seperti itu. Ini kan bagus sebetulnya. Kembali ke TKP lagi. Seperti itu. Oke. Baik. Baik, kita ke Pak Adrianus. Pak Adrianus ini, tadi kita dengar penjelasan dari Pak Guruseno mengenai dikerahkannya tim Propam dalam selama proses penyelidikan kali ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya ini berada pada versi publik loh. Jadi kalau saudara Tatal, Peggy, dan juga enam orang yang sedang menjalin pidana itu adalah bagian dari publik, saya justru simpati pada enam orang, pada mereka, dan ingin juga mengharapkan agar keadilan bisa terjadi pada mereka. Masalahnya adalah bahwa apakah yang diakon oleh teman-teman Propam itu akan berkontribusi pada akan didapatnya keadilan bagi saudara Tatal, bagi saudara Peggy, dan juga bagi enam WBP atau tidak? Kan gitu. Nah, Tatal hanya bisa mendapatkan keadilan melalui mekanisme PK. Nah, apakah kemudian lalu teman-teman Propam ketika sedang bekerja, lalu kemudian ada nofum misalnya, misalnya ada nofum, lalu kemudian akan memberikannya kepada PH Tatal, dan kemudian menjadikan satu isi baru, isi bagi PK. Kalau memang betul begitu, ya bagus banget tuh. Yang kedua adalah bagi Peggy. Peggy kan sekarang ini sedang sedang crumbling ya, sudah gelagapan mencari hal-hal yang bisa membuat dia mengajukan profit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Propam itu lalu kemudian menemukan sesuatu yang melemahkan teman-teman penyidik di Pilda, gitu ya, dan kemudian menjadi bahan bagi PH-nya Peggy untuk melakukan PSP 3, bagus banget, gitu. Tapi apakah mungkin Propam melakukan itu? Kan rasanya nggak mungkin. Demikian juga bagi teman-teman yang sedang menjalani pidana, gitu ya, dalam rangka eksaminasi dan agar kemudian lalu dia bisa mendapatkan haknya kembali walaupun hukum acaranya nggak jelas, gitu ya. Apakah kerjaan teman-teman Propam ini lalu kemudian bisa menjadi apa namanya, menjadi amunisi bagi PH bagi enam orang ini, gitu ya. Kalau memang bisa, iya ya. Nah, kalau memang tidak bisa, jadi apakah apa peran Propam selain bikin rame, gitu ya, dan akan mengganggu fokus dari teman-teman kreis krim yang sedang bekerja dewasa ini. Jadi, di suatu pihak itulah yang saya katakan ini teman-teman Propam ini lebih kena tekanan orang saja, jadi makanya kemudian dia bekerja padahal sebetulnya dia sebetulnya belum berada pada hukum acara yang ada. Mungkin rungkapan saya ini kontroversial, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya sekarang ini menurut saya sedang bekerja hukum acara yang sebetulnya dia polisi tengah memperkuat bukti dengan setelah mentersangkakan Peggy dan sedang menampung banyak sekali bukti-bukti lain, kalau memang mungkin ya melalui hotline yang dibuka, termasuk bukti yang meringankan dari PHPG kalau ada, itu yang kemudian diramu dan kemudian nanti akan dilajukan ke Jaksa, dan tadi saya katakan bahwa kalau misalnya semua itu lalu kemudian tidak ternyata cukup kuat, maka daripada kemudian bolak-balik tidak diterima oleh Jaksa, SP3 saja misalnya. Atau kalau Jaksa bisa terima, nanti biarlah kemudian bertarung di pengadilan. Nah, demikian juga untuk total gitu ya, maka silahkan kemudian PHTatal itu mengajukan membuat satu novel bagaimana caranya, agar kemudian PK diterima oleh oleh Mahkamah Agung dan kemudian lalu bisa mendapatkan komersasi. Dan begitu, daripada kemudian kita membuat satu arena baru yang sebetulnya tidak berkontribusi secara hukum acara. Demikian. Oke, Pak Adrianus, saya teringat dengan statement Pak Adrianus sebelum kita komersial break tadi, Bapak menilai bahwa dengan turunnya di program, ini hanya akan menggaguh hal yang sudah ada, yang sudah berjalan begitu. Menurut Bapak, saat ini tadi Bapak mengatakan ada tekanan baik dari tekanan publik, kemudian ini mungkin ada tekanan hukum, ini mungkin ada tekanan politik. Dari mana analisisnya Pak Adrianus menyampaikan soal tekanan-tekanan tadi, Pak Adrianus? Jadi, saya lihat dari berbagai statement publik ya, bahwa sudah terjadi obstruction of justice, sudah terjadi salah tangkap, sudah terjadi abuse of power gitu ya. Nah, buktinya mana? Benar bahwa memang saya pun sebagai pengambat kadang-kadang apa namanya, ini kok bisa begini gitu ya. Dan memang pada satu-dua hal itu melihat kesalahan dari kepolisian yang blatant, yang nggak bisa ditutupi. Tapi untuk sampai mengatakan bahwa terjadi abuse of power, miscarous of justice, rasanya kalau terlalu jauh. Tapi biarlah itu sebagai satu discourse media. Nah, dalam hal ini maka dunia hukum punya jalannya sendiri. Nah, jalannya sendiri apa? Tadi, misalnya kalau kita mengharapkan keadilan bagi Tatal, ajukanlah PK. Nggak mungkin Tatal bisa mendapatkan keadilan kalau tanpa PK diajukan. Masalahnya PK sampai hari ini nggak muncul-muncul. Jadi, kita mau mainkan keadilan versi media, versi populer, atau versi hukum. Nah, lalu kemudian Pak Presiden ngomong. Nah, jangan sampai lalu kena hanya Pak Presiden ngomong, lalu kemudian teman-teman Polri kebakaran jenggot, maka kemudian propan turun, ya, moga-moga tidak, ya. Nah, mesti ada satu alasan yang sahih, ya, dalam rangka mengapa teman-teman propan turun. Sekali lagi, tentu saja boleh ya kapan saja propan turun, tapi juga jangan lupa bahwa sekarang ini fokus Polri adalah lebih kepada untuk bagaimana membawa Pegi ke ke JPU untuk kemudian di, apa namanya, di, apa namanya, di, apa namanya, di, apa, pendapatkan, sangsi, begitu, ya. Nah, dan biarlah kemudian, lalu kalau memang itu kemudian di, apa namanya, di, tiap diterima oleh jaksa dan juga oleh hakim, maka sudah melalui proses hukum pacara, bukan melalui peradilan media, begitu, ya. Demikian. Baik, terakhir, kita ke Pak Ogro lagi. Pak Ogro ini kan sejak 10 hari, ya, Presiden Jokowi sudah memberikan sarannya agar menyelesaikan kasus secara terbuka. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pertama, saya mungkin menyarankan saja kalau bisa pos komando untuk tim yang akan melihat fakta yang sebenarnya nanti atau katakan TGPF walaupun masih internal Polri itu didekatkan ke Cirebon. Jadi tidak perlu memanggil orang dari Cirebon ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, dari sini nanti semua tim akan bisa berperan aktif tiap hari satu kali 24 jam dengan segera mencari keterangan saksi-saksi lain dengan cara penyelidikan tidak perlu diberitakan acara dulu, ya. Kemudian melihat TKP yang sebenarnya TKP bagaimana? Temukan. Itu kan ada perupahan juga di situ. Gak mungkin resese dengan resese kan gak mungkin. Atau resese Pores dengan resese Polda kan gak mungkin. Nah, kemudian yang tiga apakah barang bukti yang ditemukan saat itu benar-benar sudah diperiksa ke Laboratorium Forensik atau bagian dari pemeriksaan scientific crime investigation tadi. Jadi, benar-benar turun all out kekuatan penuh bagaimana sebenarnya terjadi. Kalau nanti alat bukti tadi atau barang bukti sudah bisa menyatakan bahwa mereka pelaku ya selesai. Tapi kalau contoh saja nih Peggy. Peggy keterangan saksi-saksi atau keterangan tersangka bahwa dia yang melakukan. Tapi dia melakukan apa? Siapa yang mengatakan Peggy itu melakukan misalnya pemukulan? Kan belum jelas di sini. Padahal ada indikasi misalnya perkosaan seperti itu. Nah, inilah yang dialapkan oleh masyarakat bahwa polisi akan bekerja dengan maksimal membuka fakta ini sebenarnya. Jadi, jangan lupa bahwa polisi, jaksa, hakim ini kan juga manusia. Tidak sempurna semuanya. Pasti ada kesalahan atau kekurangan. Di sini kita harus bisa menerima. Jadi, bukan berusaha untuk menutupi kekurangan tapi akan melengkapi supaya kekurangan itu suatu saat tidak terjadi kembali. Seperti itu. Tapi statement dari Pak Adrianus tadi bahwa dengan turunnya propam ini malah akan bikin semakin lebih kusut, Pak. Saya rasa propam dilahirkan bukan membuat kusut tapi membuat terang jadi melindungi masyarakat juga melindungi Polri dan sebagainya sehingga kehadiran propam ini ya kalau saya dulu kadipropam misalnya seperti malaikat seperti itu. Jadi, bisa melihat mana yang benar mana yang tidak bagi seorang polisi di situ. Makanya propam itu adalah orang-orang pilihan seperti sekarang ini yang kita lihat itu kan tidak bisa main-main setelah kasus kemarin apa yang akan dipropam sambu seperti itu. Ya, ke depan seperti itu propam harus dibesarkan dibimbing seorang bintang 3 dan kalau sudah tugas dipropam itu gak usah pindah-pindah jangan berpikir pengen jadi kapores jadi kapolda dan sebagainya. Jadi, mengabdi kepada mengabdi di Polri mengabdi kepada negara dan bangsa melalui propam. Ini supaya polisi ke depan nanti benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Groseno sudah bersedia hadir ke studio kami di TV One Pemirsa dan terima kasih juga Prof. Adrianus sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.